Tiga tim Liga 1 2022 yang terdegradasi ke Liga 2 sudah bisa diketahui. Kepastian itu merujuk hasil dari tiga pertandingan pekan terakhir Liga 1 2021-2022, yang berlangsung Kamis tanggal 31 Maret tahun 2022, Sorewip. Hasilnya pun cukup mengejutkan. Salah satu tim bertabur gelar Indonesia, yaitu Persipura Jayapura harus turun kasta ke Liga 2 musim depan. Mutiara Hitam, julukan Persipura, menyusul dua tim lainnya, yang sudah lebih dulu degradasi, yaitu Persela Lamongan dan Persiraja Banda Aceh. Sebagaimana diketahui, kepastian Persipura turun ke kasta kedua setelah melalui Partai Hidup Mati sore tadi. Sebenarnya, di Laga Liga 1 2022 terakhirnya, Mutiara Hitam berhasil melibas lawannya Persita Tangerang tiga gol tanpa balas. Namun, Dewi Fortuna tampak tidak berpihak kepada Persipura. Sebab, di Laga lain, yang juga pertandingan penentu, Barito Putra berhasil menahan imbang Persip Bandung dengan skor 1-1. Padahal, Laskar Antasari, julukan Barito Putra, sempat tertinggal dari Maung Bandung, julukan Persip Bandung. Hasil imbang sebelas itu cukup mengamankan posisi Barito Putra di Liga 1 musim depan. Sebab, tim Besutan Rahmat Darmawan itu unggul head-to-head atas Persipura di klasemen Liga 1 2022, meski memiliki poin sama.